Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Ditambah rezekinya, dilancarkan usahanya Serta dijauhkan dari segala macam bala amin ya rabbal alamin Perhatikan sahabat inilah Jabal Luhut artinya gunung yang menyendiri Kenapa dinamakan gunung yang menyendiri? Karena Jabal Luhut termasuk gunung-gunung yang Allah turunkan dari surga Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Uhudun Jabalun Min Jabalil Jannah Yang artinya Jabal Luhut termasuk gunung-gunung yang dari surga Yang mana nanti di hari kiamat diangkat oleh Allah ke dalam surga Disini pula tempat terjadinya peperangan Uhud Yang mana dalam peperangan Uhud umat Islam mengalami kekalahan Disebabkan karena tidak patuh terhadap amanah Rasulullah SAW Dalam peperangan Uhud jumlah umat Islam sebanyak seribu Namun yang tiga ratus pasukan yang dipimpin oleh kaum munafik Yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul Memilih tidak ikut dalam peperangan Uhud Sehingga tentara Islam tersisa tujuh ratus Menghadapi tentara Ghafir Quraish sebanyak tiga ribu pasukan Tragedi peperangan Uhud ini membuat hati Rasulullah begitu sangat sakit Dan merasakan kesedihan yang begitu sangat mendalam Karena gugurnya pamannya yang bernama Saidin Hamzah dalam peperangan Uhud ini Yang mendapat julukan Asadullah atau singanya Allah Saidin Hamzah dibunuh oleh wasi seorang Buddha ahli menombak dari kafir Quraish sebelum masuk Islam Setelah Saidin Hamzah dibunuh oleh wasi datanglah Hindun istri Abu Sufyan Yang terkenal paling gigi memusir Rasulullah Membelah dada Saidin Hamzah lalu mengunyah jantungnya Umat Islam yang sahid atau yang gugur dalam peperangan Uhud sebanyak tujuh buruh sahabat Semuanya dikumbur di atas Jabal Uhud Sedangkan orang kafir Quraish yang mati sebanyak tiga puluh Setelah beribu-ribu tahun para Suwada Uhud dikuburkan di atas Gunung Uhud Gunung Uhud mengalami gempa yang begitu sangat dasat Sehingga terjadilah longsor yang membuat jasad keduanya Suwada Uhud yang bernama Saidin Hamzah paman Nabi Dan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jasi terdampar ke bawah Sampai sekarang dikuburkan di bawah Gunung Uhud Walaupun sudah beribu-ribu tahun dikuburkan Jasad Saidin Hamzah masih utuh Masih ada darah mengalir Sungguh sangat mulia janji Allah terhadap para Suwada Uhud Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Jangan engkau mengira bahwasannya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Akan tetapi mereka dihidupkan di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh